...untuk melihat itu, yaitu sahasat saja. Tapi janganlah mempolitisir pelaksanaan Kekadai ini, Kekadai sini ya. Kalau mau berpolitik, ya masuk ke ranah politik nanti ya. Dan kalau mau ikut keberian kepala daerah, nanti tunggu saja. Nah itu kan tidak ada yang melalui. Tunggu saja, nanti pada saat lonceng event politik ini dipunyikan, ayo orang yang ramai kesan-anamu, tidak ada yang melalui. Jadi jangan mengorbankan rakyat untuk kepentingan politik. Jangan membawa nama rakyat satu dua untuk kepentingan politik. Dan mesti kita semua paham ada mekanisme. Mekanisme penyelesaian sengketa tahapan itu harus kemana? Dan mekanisme penyelesaian sengketa hasil itu kemana? Jadi sebagai seorang elit harusnya pahami. Jadi kalau sakit malaria, ya bawa ke dokter, ya memang paham. Jangan sakit malaria, pikir bawa di dunia orang yang bukan-bunia. Jadi mesti paham ya, bahwa sengketa tahapan itu ketentuan bilang penyelesaiannya di mana? Dan sengketa hasil itu ketentuan bilang penyelesaiannya di mana? Yang merasa dirugikan itu harusnya menyampaikan keberatan dan laporannya itu kemana. Jangan salah, apalagi katanya elit. Begitu ya. Dari peraturan perundang-undang. Ucapan kita itu adalah peraturan perundang itu salah. Ucapan seorang elit itu tidak dijamin bahwa dia itu ucapannya itu adalah bagian dari peraturan perundang. Tidak. Kalau ada sengketa ini, harusnya kemana? Sengketa tahapan itu kemana? Dan kalau sengketa hasil itu kemana? Sama seperti pilkada, sengketa tahapan itu ke bawah suhu. Kalau sengketa hasil itu ke MK. Jadi jangan sengketa tahapan itu bawa ke tempat lain, dan sengketa hasil itu bawa ke tempat lain. Jadi dia bisa diselesaikan. Intinya elit, tidak kemarin. Maaf? Intinya elit tersebut tidak kemarin. Adi yang bilang. Jadi bukan berarti bahwa tim pemenangan saya waktu pilkada kemarin itu mereka wajib lolos. Buktinya di saya punya soa juga tidak lolos dua-dua. Ada fatolon yang tidak lolos. Dan fatolon itu dengan saya punya detik-detik adik-adik. Kami punya soa, di Myanmar itu dua-dua tidak lolos. Jadi kalau ada tim yang dia belum memenuhi syarat, ya harus menerima. Bisa kira tidak masalah ya. Paling pokok adalah bahwa kita semua mesti memahami Tuhan mengandungkan kita dengan talenta yang berbeda. Ada sebagai tukang ojek, ada sebagai pembantu rumah tangga, ada sebagai sofir, ada sebagai jabatan wartawan yang mulia, ada juga sebagai kepala desa, ada sebagai camat, sebagai kepala dinas, sampai kebupati, gubernur, dan presiden. Ini semua jabatan pelayanan, jabatan pelayanan. Saya juga kan kemarin ingin juga kalau Pak Jokowi, waktu memaju kelebihan gue itu, ajak saya untuk mendampingi beliau sebagai makpres. Saya berharap, tapi ternyata kan Pak Jokowi tidak ajak saya, Pak Jokowi ajak, gaya haji, maruf, amin. Saya tidak kecewa, ya kita dukung. Tapi saya kira semua orang Indonesia berharap menjadi wapres kan, diajak Pak Jokowi kemana, ada juga mau tidak kalau diajak. Mau kan? Tapi ketika dia tidak diajak, kecewa tidak. Dia tidak kecewa, karena enggak. Ini cukup satu orang saja yang Pak Jokowi aja. Kecuali kalau Pak Jokowi mengajak para bupati seluruh Indonesia, dan sudah menjanjikan kepada saya, itu saya patut kecewa. Tapi ternyata kan Bia tidak janji apa-apa ke saya. Tapi harapan saya menjadi wapres kan, boleh dong. Boleh dong, boleh dong jadi wapres kan, saya jadi wapres. Ketika saya tidak dipilih jadi wapres kan, saya tidak boleh kecewa. Lalu tidak boleh cengen. Karena ternyata Tuhan kasih saya, oh jadi bupati nih, kamu cukup urus Nahibar saja. Tidak urus Indonesia secara keseluruhan. Baginda. Apalagi? Elit ya, masyarakat Anibar dimanapun berada, untuk mari berikan masukan sarang kritik, termasuk kritik, disertai dengan solusi kepada pemerintah daerah. Kemudian khusus terkait dengan YOKD disini, saya minta untuk kita tidak lalu memberikan penjelasan yang tidak benar kepada masyarakat. Kita miski memberikan penjelasan kepada masyarakat, kalau senketa tahapan itu harus diselesaikan di mana, senketa hasil itu diselesaikan di mana. Jangan kita giring ke tempat yang lain, sebenarnya tidak disitu. Jika akhirnya nanti membuat masyarakat dihitung. Tapi kita siap ya, pemerintah daerah dan panser siap kapan saja, dari mana saja, dari pemerintah pusat, dari provinsi, mau datang untuk menanyakan hal, bagaimana harapannya, kita siap. Yang paling kongkok, Tanibar aman ya, tidak ada kondisi mencekam disini, tidak ada. Apakah adik-adik juga ada mencekam di pasar sini, di Semelagi, tidak ada tau. Tanibar aman, tidak mencekam, dan sebagai kepala daerah bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat, dibekam oleh Polri dan TNI. Dan bila ada yang mengganggu kongtim masyarakat, maka saya minta Polri dan TNI mengambil tindakan bekas. Dan yang ketiga nanti untuk diadak serentak. Tahu berapalah, apakah 23, 24, 25, 26, bahkan 27, kita siap. Oke. Mungkin kita mau memasak lagi soal.